Sebelum Tuhan Yesus mempercayakan kemuliaan, kebesaran, kuasa dan keajaiban namanya di dalam pelayanan hari ini Dan bahkan sebelum Tribun Healing Center berdiri Jauh-jauh tahun sudah saya sampaikan kepada seluruh orang percaya Secara khusus kepada gereja Tuhan Supaya bangkit, jadi terang, jadi eklesia, bercahaya Karena ini saatnya di masa-masa ini Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas segala bangsa Lewatan Tuhan terjadi di Indonesia Di pelayanan Anda In Jesus name Dan terima kasih kepada channel satu teropong yang sudah mereupload video bagaimana pastor menyampaikan pesan ini beberapa tahun yang lalu Dan ku ada sebagaimana hari ini Ku hidup dari janji Tuhan Dan ku percaya Tuhan yang berjanji Tuhan yang mengenapi janjinya Kirai video ini meskipun sudah beberapa tahun lalu pesan saya sampaikan Tapi paling tidak bisa mengingatkan Tapi paling tidak bisa mengingatkan atau membakar setiap bapak ibu sekalian Bahwa kerjakanlah tugas pelayananmu Dan percaya Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan menyertai kita sampai sepanjang masa Jangan takut kekurangan Jangan takut kekurangan Jangan takut tidak punya uang Jangan takut miskin Jangan takut susah Karena Yesus adalah jawaban Yesus adalah penolong Yesus adalah penghibur Atas setiap kesedihan Orang-orang yang berani membayar harga Untuk melayaninya Saya berdoa Biarlah ada begitu banyak Gereja Tuhan yang bangkit Dan menggenapi Rencana Tuhan di akhir zaman ini Saudara-saudara saya Tubuh Kristus Orang percaya Yang dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan Yesus Untuk menggenapi rencana Tuhan Di akhir zaman ini Haleluya Pastor Andy sekali memanggil setiap gereja Tuhan Dimanapun kau berada Inilah saatnya Untuk menyatakan firman Tuhan Jangan lagi berpikir Itu mengumpulkan uang Tapi bagaimana berpikir Itu menjadi berkat Bagi sesama Dan saya percaya Kalau gereja semua bangkit Mereka melakukan firman Tuhan Maka ini saatnya Di masa-masa kemarin Ketika suasana nyaman Kita dipersiapkan Memiliki mental pemenang Mengumpulkan banyak berkat Dan ini kesempatan Waktu masa kekeringan Kita membagikan berkat Tuhan Dalam setiap kondisi Dimanapun Kita berada Bertobatlah Bertobatlah Kerajaan surga Sudah datang Kerajaan surga Sudah dekat Bertobatlah In Jesus name Haleluya Zaman Hamba-hamba Tuhan Yang ditulis oleh Bible Mereka tidak memiliki Uang yang banyak Mereka tidak memiliki Gedung yang mewah Mereka tidak Mengumpulkan kolektor Mereka tidak memiliki Tim musik yang hebat Mereka tidak memiliki Tim multimedia Yang handal Mereka tidak punya Semua itu Tapi saudara-saudara Apa yang mereka Sudah buat Dari imannya Dan iman mereka Sudah menggoncangkan Dunia Hingga hari ini Sebagai bagian Tubuh Yesus Kristus Yang ada hari ini Pastor Andy sedih Melihat kondisi Gereja hari ini Gereja adalah Tubuh Tuhan Yang kudus di bumi ini Sengaja Pastor Mengapil view Dibalik daripada Pondas yang Porak-poranda Tapi mimbar gereja Orang percaya Tetap setia Menjadi garam Menjadi terang Menjadi berkat Dimanapun dia Berada Saudara-saudara sekalian Dalam kesempatan ini Pastor Andy Akan membagikan Berkat Tuhan Khususnya Bagi jemaat Yang ada Dalam peranak ini Bagi mereka Tidak mempunyai Kemampuan Komitmen saya Tidak ada Orang yang lapar Tidak ada Orang yang miskin Yang ada Di sekitar saya Maka setiap Saudara-saudara yang ada Dalam wadah Pelayanan Pastor Andy Dalam gerai Balikpapan Kami akan salurkan Berkat bagi mereka Dan juga Kami sudah bicara Kemudian Bapak RT Kalau bisa Wadah pelayanan ini Menjadi berkat Untuk tingkat Kelurahan In Jesus name Ini saatnya Saya percaya Bahwa gereja Betul-betul Melakukan apa yang Firman Tuhan Kebenaran Akan tersingkap Waktu keadaan Seperti ini Kita bisa berkotba Di jalan-jalan Dalam arti Tidak ada ruangan AC Tidak ada Jas-jas Menteren Kita tidak duduk Di tahta singgah sana Tapi kita Turun ke jalan-jalan Untuk menyatakan Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Mesias Penyembuh Penyelamat Tuhan Yang memberkati Haleluya Bicarakanlah Sesuatu Yang bersifat Kekal Beritakanlah Sesuatu Yang bersifat Kekal Karena Firman Tuhan Berkata Sudara-sudara Hanya ada Satu Jalan ke surga Yaitu Lewat Yesus Kristus Tuhan Bicara soal Menawarkan Tentang Jalan ke surga Kita tidak Perlu Terlalu Banyak Bicara Tapi dunia Dan sekitarnya Membutuhkan Sebuah Bukti Nyata Bahwa Inilah saatnya Dimana Gereja Tuhan Sekalipun Pelena Pester Mengalami Musibah Tapi Saya Tetap Bersyukur Karena Saya tahu Bahwa Gereja Bukanlah Bangunan Fisik Tapi Gereja Adalah Tubuh Orang Percaya Maka Dalam Kesempatan Ini Mari Kita Kembalik Kepada Panggilan Kita Itu Menjadi Eklesia Keluar Dan Menjadi Terang Dan Saya Percaya Kalau Gereja Semua Bangkit Mereka Melakukan Firman Tuhan Maka Ini Saatnya Di Masa-masa Kemarin Ketika Suasara Nyaman Kita Dipersiapkan Memiliki Mental Pemenang Mengumpulkan Banyak Berkat Dan Ini Kesempatan Waktu Masa Keringan Kita Membagikan Berkat Tuhan Dalam 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 Setiap Kondisi Dimanapun Kita Berada Dari Tempat Parkir Pelenan Geraha Yes Balipapan Mimbar Ini Tetap Berdiri Untuk Kemuliaan Tuhan Dan Sebetulnya Saya bersyukur Hari ini Banyak Sekali Mimbar Mimbar Yang Lahir Yang Muncul Di Rumah Rumah Jemaat Karena Tidak Ada Satu Apapun Juga Masalah Yang Bisa Membatasi Untuk Kita Menjadi Orang Orang Beribadah Kepada Tuhan Saudara Saudara Kasih Dalam Tuhan Yes Kristus Hidup Kita Adalah Mimbarnya Tuhan Mari Saya Mengajak Setiap Orang Dimanapun Kau Berada Menyaksikan Video Ini Hidup Biarlah Menjadi Mesbah Di Hadapan Tuhan Yes Kristus Dan Air Matamu Hari Ini Kondisi Kondisi Buruk Hari Ini Tidak Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Bapak Di Surga In Jesus Name Peser Berdoa Dimana Engkau Berada Kekuatan Dari Tuhan Menyertai Hidupmu Selama Lamanya Engkau Dimampukan Menjadi Pelaku Daripada Firman Tuhan Peser Endi Sekali Memanggil Setiap Gereja Tuhan Dimanapun Engkau Berada Inilah Saatnya Untuk Menyertakan Firman Tuhan Jangan Lagi Berpikir Mengumpulkan Uang Tapi Bagaimana Berpikir Menjadi Berkat Bagi Sesama Ingat Baik-baik Zaman Kisah Rasul Zaman Hamba Tuhan Yang Ditulis Dalam Bible Kotbakan Hidup Mereka Kotbakan Yesus Kristus Yang Benar Kotbakan Injil Yang Benar Sudara-sudara Mereka Tidak Memiliki Uang Yang Banyak Tapi Mereka Memiliki Iman Yang Hidup Mereka Memiliki Roh Tuhan Dan Apa yang Terjadi Dampaknya Luar Biasa Sementara Hari Ini Berapa Banyak Gereja Dengan Gedung-gedung Megah Dan Besar Pertimbangkan Kembali Dampak Apa Yang Sudah Mereka Berikan Bagi Kota Bagi Negeri Tercinta Indonesia Bagi Bangsa Ini Bagi Bumi Ini Saya Besteren Disimon Memucapkan Sola Fideh Hiduplah Oleh Iman Tuhan Yesus Kristus Menyertai Siap Kita Angkat Dua tangan Anda Dimanapun Berada Bagi Anda Yang Mau Menjadi Pelaku Firman Tuhan Di Kondisi Hari Ini Angkat Dua Anus Kera In Jesus Name Urapan Yang Sama Yang Tuhan Beringat Pada Para Rasul Urapan Yang Sama Yang Tuhan Bersiapkan Menjadi Orang Orang Bercaya Pelaku Firman Tuhan Dan Anda Dimanapun Berada Urapan Yang Sama Mengalir Atas Suku Anda In Jesus Name Saya Perkatakan Emas Dan Perak Saya Tidak Punya Itu Pasti Tapi Apa yang Memiliki Dari Tuhan Yesus Kristus Yaitu Kuasanya Kuberikan Kepadamu Terimalah In Jesus Name Amen Kalau Anda Terbekati Silahkan Share Kabar Ini Kepada Seluruh Dunia Biarlah Injil Yesus Kristus Tersampaikan Dan Namanya Dipermulihkan Shalom Dan Terima